Cara pindah lokasi GPS dengan sangat mudah Tinggal pilih lokasi yang kalian inginkan Setelah itu kalian tinggal pilih Move Maka lokasi GPS kalian akan berpindah secara langsung Halo, Assalamualaikum Selamat datang di channel levelup.id Di video kali ini kita akan share ke teman-teman Bagaimana cara untuk mengubah posisi dari GPS smartphone kita Dengan menggunakan Unique Tool Tyler Go Aplikasi Unique Tool Tyler Go ini merupakan Salah satu aplikasi fake GPS yang bisa kalian gunakan Untuk mengubah posisi GPS dari smartphone kalian Dari suatu koordinat ke koordinat yang lain Sesuai yang kalian inginkan Misal kalian berada di suatu tempat Kemudian kalian ingin men-setting Kalau smartphone kalian lokasinya ada di koordinat yang lain Atau di tempat yang lain Kalian bisa gunakan aplikasi ini teman-teman Dan untuk pemanfaatnya sendiri ada banyak Misal saat ini di tempat kalian Di kantor atau mungkin di sekolah kalian Sudah menggunakan absensi Menggunakan smartphone Yang untuk melakukan absensi Kalian harus berada di area kantor Atau mungkin area sekolah kalian Tetapi masalahnya Biasanya kalian ingin melakukan absensi Padahal kalian sedang tidak berada di area kantor Atau di area sekolah kalian tersebut Dan salah satu solusinya Kalian bisa ubah posisi atau koordinat GPSnya Agar sesuai atau masuk di area yang sudah ditentukan tadi Selain itu kalian juga bisa gunakan Misal kalian sedang bermain Pokemon Go Kemudian kalian ingin menemukan Sebuah Pokemon yang keren Yang legendaris Kemudian kalian tinggal setting aja Lokasi atau GPSnya Menggunakan aplikasi ini Maka kalian akan bisa menemukan Pokemon Sesuai dengan yang kalian tentukan Lokasi atau koordinatnya Dan seperti biasanya Sebelum kita mulai tutorialnya Buat teman-teman yang baru pertama kali Menonton video di channel ini Kalian bisa cek video-video Di channel level update ID Kalau kalian tertarik silahkan pencet tombol subscribe Dan aktifkan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video yang keren selanjutnya Dan sekarang kita langsung mulai tutorialnya Oke teman-teman yang pertama Kita akan download dan install dulu aplikasi Unique Tool Tyler Go nya Di laptop atau di PC yang kita gunakan ini Caranya silahkan kalian klik link di deskripsi pada video ini Nanti kalian akan langsung masuk ke website resmi dari UniqueTool.com Kemudian disini kalian tinggal pilih download now Untuk mendownload aplikasi Unique Tool Tyler Go nya Setelah terdownload silahkan langsung install aplikasinya Di laptop atau di PC kalian Masing-masing Kemudian kalian tinggal pilih install Dan tunggu proses instalasinya sampai selesai Oh iya aplikasi ini support untuk mengubah posisi atau lokasi GPS Baik itu di smartphone Android Ataupun di iOS atau iPhone teman-teman Selain itu aplikasi ini juga memiliki beberapa fitur Seperti adanya Flexible Direction Kemudian Automatic Moving Jadi kalau kalian ingin share live location Kalian bisa menggunakan aplikasi ini Dan aplikasi ini juga sudah support beberapa aplikasi Seperti WhatsApp, Facebook Kemudian ada Instagram Find My Phone dan juga aplikasi-aplikasi yang lain Aplikasi ini juga support untuk game seperti Pokemon Go Jadi kalau teman-teman ingin main Pokemon Go Tapi tidak ingin berubah posisinya Kalian bisa setting lokasi kalian dengan menggunakan aplikasi Unique Tool Tyler Go ini Nah sekarang aplikasinya sudah berhasil kita install Teman-teman kita close aja browsernya Lalu setelah terinstall seperti ini Kalian tinggal pilih start now Untuk membuka aplikasi Unique Tool Tyler Go nya Kemudian disini kalian centang Setelah itu kalian pilih get started Selanjutnya setelah muncul seperti ini Kalian bisa hubungkan smartphone kalian ke laptop atau ke PC Disini kita langsung hubungkan smartphone kita Kita gunakan iPhone Langsung colok aja Kemudian di smartphone yang kalian gunakan Silahkan pilih trust Lalu pada aplikasi Unique Tool Tyler Go nya Silahkan pilih smartphone yang kalian gunakan Lalu kalian pilih OK Kemudian tunggu loadingnya Setelah terkonek maka akan langsung tampil map atau peta seperti ini teman-teman Kita maksimas dulu mapnya atau aplikasinya Sedangkan kalau kalian menggunakan smartphone Android Kalian perlu mengaktifkan USB debuggingnya terlebih dahulu Caranya kalian masuk ke menu setting Setelah itu pilih about phone Lalu kalau kalian menggunakan smartphone dari Xiaomi Kalian bisa tap 7 kali di MIUI version Sampai nanti ada notifikasi kalian menjadi developer Tetapi kalau kalian menggunakan smartphone Android yang lain Kalian bisa tap 7 kali pada Android version Setelah selesai kalian bisa back Kemudian scroll ke bawah dan cari additional setting Kemudian scroll ke bawah lagi dan cari developer option Kemudian kalian cari disini USB debugging dan silahkan aktifkan USB debuggingnya Setelah kalian aktifkan USB debuggingnya Kemudian kalian pilih lagi yang select mock location app Selanjutnya kalian tinggal pilih yang GPS assistant Atau kalian tinggal ikuti saja yang tertera di aplikasi Unique Tool Tyler Go Kemudian disini ada beberapa menu yang bisa kita gunakan Kalian bisa lihat di atas Yang pertama ada teleport mode Teleport mode ini bisa kalian gunakan Kalau teman-teman ingin mengubah posisi kalian Dari satu koordinat atau posisi ke posisi yang lain Lalu yang kedua disini ada multi spot mode Kalau misal teman-teman ingin share live location ke teman-teman kalian Sesuai dengan lokasi-lokasi yang sudah kalian pilih Lalu disini juga ada fitur two spot mode Kalau misal teman-teman ingin share live location lagi Tetapi disini hanya bisa kalian gunakan two spot mode Jadi area kalian di mana Kemudian tujuan kalian di mana Nanti kita akan tunjukkan Dan yang terakhir disini ada joystick Yang bisa kalian gunakan untuk mengkontrol kecepatan kalian Saat teman-teman sedang share live location ke teman-teman kalian Sekarang kita akan zoom dulu Nah sekarang posisi kita ada disini teman-teman Kita sekarang ada di Malang di Jalan Semeru Lalu selanjutnya kita akan langsung buka aplikasi Google Map Yang ada di smartphone kita Nah posisinya sama ya teman-teman Ini ada di Jalan Semeru di area Malang Kemudian sekarang kita akan coba untuk pindah posisi kita teman-teman Misal dari Jalan Semeru ini Kita akan pindah posisinya ke sini Ke Jalan Kawi Atas Kita misal posisikan di BCA Kawi sini teman-teman Di depan BCA ini ya Kita klik disini Kemudian kalian tinggal pilih Move Dan perhatikan yang ada di smartphone juga Maka posisinya juga akan berubah sesuai dengan Posisi yang kita pilih di aplikasi Unique Tool Tyler Go nya Lalu misal kita ubah lagi posisinya Kita zoom out dulu Lalu kalian juga bisa gunakan Enter Address Untuk mencari lokasi di mana kalian ingin setting posisinya Misal disini kita setting di Politeknik Nah disini ada Politeknik Negeri Malang Lalu kita tinggal pilih Move untuk mengubah posisinya Nah kalian juga bisa lihat di aplikasi Google Map nya juga langsung berubah Posisi sesuai dengan yang kita setting di Unique Tool Tyler Go nya Lalu misal kita coba gunakan aplikasi WhatsApp untuk Share Location ya Kita misal kirim ke sini Lalu misal kita langsung pilih Share Location Nah sekarang lokasi kita ada disini teman-teman Lalu misal kita langsung Send Your Location Kalau dibuka Maka sekarang posisinya akan ada di Politeknik Negeri Malang Nah akan ada di area Politeknik Negeri Malang Padahal posisi aktual sekarang kita sedang ada di Banjar Masin teman-teman Karena sudah kita setting areanya sekarang ada di Malang Dan ada di Politeknik Negeri Malang Maka posisi GPS kita juga akan berubah sesuai yang sudah kita setting Dengan menggunakan aplikasi Unique Tool Tyler Go ini Kemudian sekarang misal kita ubah posisinya Kita akan pilih misal di luar kota atau di luar provinsi ya Misal dari Jawa Timur kita ingin pergi ke Misal ke Blitar teman-teman Nah kita akan setting posisi kita ada di Blitar Nah di alun-alun Blitar kita tinggal klik aja disini Kemudian kita tinggal pilih Move Kemudian kita buka lagi Google Maps Lalu kita tinggal cari lokasinya Dan sekarang lokasi kita sudah berubah Berada di Blitar sesuai dengan yang sudah kita setting Mantap Lalu kalau kita share location lagi Kita pilih location Kemudian kita kirim lagi Kita coba lihat Maka sekarang posisi kita juga ada di Blitar di Jalan Semeru Sesuai yang kita setting di aplikasi Unique Tool Tyler Go nya Kemudian disini cara untuk menggunakan yang two spot mode Atau yang multi spot mode juga sangat mudah Misal kita buka Google Map nya lagi Yang pertama disini misal kalian ingin gunakan two spot mode Kalian tinggal pilih yang two spot mode Lalu sekarang kalian bisa lihat posisi atau lokasi kalian sekarang ada di Jalan Semeru Kemudian misal teman-teman ingin share left location kalian dalam perjalanan Dari Jalan Semeru misal ke sini Ke Jalan Mawar Kalian tinggal klik disini Setelah itu kalian bisa setting speed atau kecepatan yang kalian inginkan Misal di angka 17 km per jam Kemudian kalian tinggal pilih Move Maka sekarang lokasi kalian akan bergerak Seolah-olah kalian bergerak dari posisi kalian Ke posisi yang sudah kalian pilih tadi Dan kalian juga perhatikan yang ada di smartphone Ini juga sama Dia bergerak juga teman-teman Sesuai dengan yang ada di aplikasi Unique Tool Tyler Go nya Lalu apa bedanya antara yang two spot mode dengan yang multi spot mode ini Kalau two spot mode ketika kalian pilih satu lokasi kalian disini Kemudian lokasi tujuan kalian di Jalan Mawar Maka jalurnya akan dipilihkan oleh aplikasi ini Tetapi kalau kalian pilih yang multi spot mode Kalian bisa setting alur atau jalannya ingin kemana-mana saja Misal dari posisi kita ini kita akan ke Jalan Mawar Tapi kita ingin lewat jalan teratai sini Jadi kita tinggal klik aja disini Kemudian misal kita lewat sini Setelah itu misal kita lewat Jalan Anggrek Lalu misal kita lewat sini Baru kita masuk ke Jalan Mawar disini Nah kalau kita pilih Move Maka dia sama seperti two spot mode tadi Dia akan mulai bergerak Kita juga lihat yang ada di smartphone kita Nah dia juga akan bergerak ya teman-teman Tetapi pergerakan atau jalurnya Sesuai dengan yang sudah kita pilih Kalau yang two spot mode tadi Jalurnya akan dipilihkan oleh aplikasinya Jadi itu adalah bedanya antara yang two spot mode dengan multi spot mode Lalu selanjutnya untuk yang joystick ini kalian bisa pilih joystick Dan dengan joystick ini kalian bisa kontrol kecepatan kalian Misal kalian sedang dalam perjalanan Kemudian kalian tinggal pilih Move Maka kalian akan berjalan seperti ini Lalu misal teman-teman ingin kontrol kecepatannya Misal dari 7 km per jam ingin kencang Nah kalian bisa lihat Sekarang akan sangat kencang kecepatannya Kemudian misal teman-teman ingin melambat Misal sedang macet Nah kalian bisa lambatkan kecepatannya Untuk stop kalian bisa langsung stop seperti ini Kemudian bagaimana cara untuk mengembalikan Real location Atau lokasi aktual kita yang ada di smartphone Caranya sangat mudah Kalian tinggal close aja aplikasi Unique Tool Tyler Go nya Maka akan ada keterangan seperti ini Disini kalian bisa pilih yang restart device Nanti smartphone yang kalian gunakan akan langsung restart Dan lokasi GPS nya akan langsung kembali Seperti semula Atau sesuai real time Posisi saat ini kalian berada Oke teman-teman jadi seperti itu cara menggunakan aplikasi Unique Tool Tyler Go yang bisa kalian gunakan Untuk mengubah posisi GPS atau koordinat GPS kalian Semoga video ini bermanfaat untuk kalian Jangan lupa like, komen, subscribe Dan sebarkan video ini ke sosial media kalian Agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Oke kita rekam dulu Kita lanjutkan Satu, dua, tiga Maka akan langsung muncul tampilan map seperti ini Tetapi kalau kalian menggunakan Android Kalian perlu aktifkan dulu USB debugging nya Caranya silahkan kalian masuk ke menu setting Masuk Ini juga Ini USB debugging nya Caranya silahkan kalian masuk ke menu setting Kemudian masuk ke about phone Lalu kalau kalian menggunakan Xiaomi Silahkan kalian cari MIUI version Tetapi kalau kalian menggunakan smartphone yang lain Silahkan cari Android version Kemudian tap pada MIUI version Atau Android version 7 kali Sampai muncul kalian menjadi developer Setelah itu back Kemudian kalian cari additional option Add additional option Atau additional setting Kemudian scroll ke bawah lagi Dan pilih developer option Selanjutnya kalian cari USB debugging Dan silahkan aktifkan USB debugging nya Kita ulangi 1,2,3 Dan silahkan aktifkan USB debugging nya Kemudian cari lagi Select mock location app Lalu disini silahkan Ini kemudian cari USB debugging nya Kemudian silahkan kalian cari Terima kasih atas dukungan Taiwan Selamat menikmati